Hai woi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman di channel mantri Dori Oke pada video kali ini adalah video perawatan luka saya yang pertama pertama buka ya hari ke-0 yang kemarin sekarang hari pertama ini sudah terasa ah katel saya akan membuka luka saya yang pertama Oke langsung saja kita akan sama menyaksikan perawatan luka hari pertama bagaimana kondisi lukanya Apakah ada perkembangan karena saat ini ah rasanya katel hmm katel semua pokoknya ini pengen tak kukur pengen tak garuk-garuk Oke teman-teman jangan lupa yang baru kabung jangan lupa like comment dan subscribe karena subscribe Anda gratis walaupun gratis sangat bermanfaat sekali bagi youtuber pemula apalagi seperti saya semoga kalian semua dan keluarga di rumah saya doakan sehat selalu panjang umur rezeki lancar barokat dan selamat dunia akhirat tentunya oke langsung saja kita simak videonya oke teman-teman semua seperti ini luka tampilan lukanya tersebut sudah mulai terbuka dan ini rasanya kalau kalian tahu ya ini kewater sekali katanya mungkin karena plasternya ini kalau dikasih plaster nanti transferan film atau plastiknya ini akan lepas sekarang sudah lepas jadi saya kasih plaster pinggirnya Oke langsung saja kita pakai sarung tangan oke setelah kita pakai sarung tangan kita lepas plastiknya dengan apa dengan alkohol ya agar supaya kita mutasih pelontok Oke kita lepas ya kita sempat sebelum lepas Hai seperti ini Hai semoga menurahim ini enggak kena puluhnya ya kita enggak Oh Oh Gue jadinya burunya sakit Oke Oke Seperti ini Ini masih ada cerahnya Oke Kita pakein sebelahnya Kasih dingin Kepelan-kepelan Kepelan-kepelan Kekehatan ya Mantap Air kece Mantap Mantap Kenapa sih Pake Plaster yang putih Karena Yang putih ini lebih soft Lebih rumput Jarang yang alergi Tapi kalau yang coklat Yang Warna kulit Lebih tebal Itu daya rukatnya Memang lebih lengket Terima kasihились Oke yang pertama kita dinginkan dulu dengan perang infus kita kompres lukaku lukaku juga kita buat lubang kemarin udah kembes ini udah isinya lagi kita tutul pelan-pelan kita tutul memang kayaknya perihnya tidak seberapa dimana kemarin masih ada kita tekan dikit-dikit kita tekan rasa perihnya sudah berkurang sih dari pada yang kemarin ini lebih banyak katolnya ini kulit hari ini akan saya pertahankan nggak akan saya kelontok biar nanti manteng dengan sendirinya kita gunting lagi untuk mengeluarkan cairannya kalau kemarin saya bilang ah saya perih panas sekarang alhamdulillah ini ini juga banyak cerahnya kita gunting lagi Oke 1 2 3 oke oke yang terakhir nih yang aksila yang tiap oke sudah lepas semuanya setelah kita pusingkan dengan cairan infus terus selanjutnya kita berisikan dengan antiseptik jadi saya pakai PHMP merek gilpak ya bisa juga ada merek seti rubat oke setelah kita semprot kita tunggu sekitar 2 menit biar kita akan tutup dengan gel dan transferan film seketis video yang sebelumnya kita akan tutup dengan gel dan transferan film seketis video yang sebelumnya saya peringkan saya peringkan wih yang sama ini apa untuk pertemuan yang pertama ini buka pertama ini yang kemarin pas kondisi baru baru aparan injurinya baru apasnya kemarin itu ini masih merah teman-teman sekarang sudah hari pertama perawatan ini sudah agak samar jadi prosesnya sudah mulai membaik ya Alhamdulillah tinggal nunggu yang paling parah yang pernah hitam hitam ini untuk yang kurut yang sudah dengaran nih gampangnya ini kemarin sempat semaput ini sudah lumayan memudar daripada yang kemarin kemarin masih merah meronan oke kita lanjut berikan gel iya untuk teman kali ini kita kasih ati biotin teman-teman nanti biotik disini saya pakai yodin powder oke setelah ini kita campur ya kita campur dari satu terus ini ini tepul setelah tercampur kita mauliskan ke lukanya Bismillahirrahmanirrahim oke kita depil kalau sudah nempel plastik yang luar kita tarik oke kita buang yang nempel ini plastik dalamnya seperti ini oke begitu pun untuk luka yang lain oke teman-teman sekian dulu video dari saya nantikan videonya apa nantikan video saya selanjutnya untuk mengikuti perkembangan luka hati saya ini terima kasih mudah-mudahan informasi ini bermanfaat intinya untuk perawatan hari pertama ini luka saya sedikit lebih baik untuk nyerinya sudah enggak nyeri perinya sudah enggak perih ya 80% sudah enggak nyeri kayak kemarin kemarin panas perih ditekan itu wah sepatutnya minta ampun untuk yang sekarang sudah berkurang banyak yes 282 persen tinggal 20 persen jadi tekan nya enggak kayak kemarin terus untuk keluar sekarang hanya kagetel mungkin apestri yang putih tadi tadi ngga telah sekitar lukanya justru malang untuk yang lukanya enggak telah sama sekali Oke terima kasih atas partisipasinya semoga kalian semua dan keluarga sehat selalu Assalamualaikum bye bye